Terima kasih pemirsa Anda masih bersama saya Arum Irani dalam seputar Mas Barling Cagap kali ini. Pemirsa para santri di pondok pesantren Miftahu Salam Banyumas yang sempat dirumahkan saat ini mulai kembali ke pesantren. Hal ini guna mempersiapkan rencana pembelajaran secara tetap muka di sekolah dan tentunya dengan melakukan protokol kesehatan COVID-19. Akan diberlakukannya pembelajaran dengan tetap muka di sekolah oleh pemerintah, para santri di pondok pesantren Miftahu Salam Banyumas yang sempat dirumahkan saat ini mulai kembali ke pesantren. Hal ini guna mempersiapkan rencana pembelajaran secara tetap muka di sekolah, tentunya dengan melakukan protokol kesehatan COVID-19. Para santri datang ke pesantren sejak tanggal 3 September 2020. Mereka datang sesuai dengan kloter yang sudah dibagi supaya mengurangi banyaknya kerumunan guna mencegah penularan COVID-19. Hanya siswa yang diperbolehkan masuk ke area sekolah, pengantar hanya diperbolehkan mengantar sampai pintu gerbang saja. Dan ini kedatangan santri pada saat ini, kita mohon maaf kepada para wali santri, karena yang boleh masuk adalah hanya santrinya. Jadi kita bantu baik dari panitia, penerimaan, kemudian dari pengurus ikatan santri, dan juga dari sebagian asati dan usadanya. Gimana ini kerasannya sudah mulai masuk di pondok? Senang? Dari Banyumas, Tim Leputan, Banyumas TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.